Di gerbongmu ratusan orang yang mati, hancurkan mimpi bawah kisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang sama Channel yang membahas tentang pekereta api di Indonesia Di tahun ini adalah awal tahun baru 2021 ya Tepatnya tanggal 2 Di sini saya akan membahas tentang 10 kecelakaan kereta api terdahsyat di Indonesia ya, bukan di dunia Yang sebelumnya saya pernah membahas tentang 10 kecelakaan kereta api terdahsyat di dunia Dan tragedi Bintaro termasuk di dalamnya Itu berdasarkan sumber yang saya temukan Dan ada yang menanyakan mengapa tragedi yang lainnya yang di Indonesia tidak masuk Dalam 10 besar kecelakaan kereta api di dunia Yang sebelumnya saya buat videonya ya Tentang kecelakaan kereta api terdahsyat 10 di dunia Jadi hanya tragedi Bintaro lah yang masuk Karena kecelakaan-kecelakaan lain di Indonesia Tidak sedahsyat dengan tragedi Bintaro ya Menurut sumber yang saya dapatkan Jadi ada yang lebih dasar lagi di dunia itu Selain yang Indonesia Seperti di India ya Yang pernah saya buat di video sebelumnya ya Teman-teman semua 10 kecelakaan kereta api di dunia Dan sekarang saya akan Membahas Tentang 10 kecelakaan kereta api di Indonesia Berdasarkan CNN Indonesia Untuk mengetahui Kecelakaan tanggal berapa Tahun berapa Dimana Simak saja ya Video ini sampai selesai Oke kita langsung saja Inilah 10 kecelakaan kereta api dengan korban tewas terparah Yang pernah terjadi di Indonesia Yang dirangkum Dari berbagai sumber Termasuk situs sesmi Operator kereta api Dan saya ini melansir juga dari CNN Indonesia Langsung saja ke nomor satu Yang pertama Tanggal 16 April 2014 Banyak 14 orang tewas Dalam kecelakaan kereta api Kertajaya Yang bertabrakan dengan kereta api Semperani Di stasiun Dubug Kerobogan Jawa Tengah Yang kedua 9 Desember 2013 8 orang meninggal Termasuk masinis Asisten masinis Dan teknisi KRL Dalam tabrakan Dengan truk tanki Pertamina Yang membawa BBM premium 24.000 kiloleter Yang megok di tengah real Diduga palang pintu Tidak berfungsi Atau truk Mengabaikan serine palang pintu Kecelakaan yang terjadi Pada 9 Desember 2013 Tersebut Terjadi 200 meter dari lokasi Tragedi Bintaro Yang terjadi Pada tahun 1987 Yang menewaskan 156 Korban jiwa Dan ini Disebut juga Tragedi Bintaro 2 Dan sekarang Lanjutkan ke yang tiga Yaitu tanggal 16 Januari 2007 Lima penumpang Dilaporkan Tewas Lima orang Tewas dalam Kecelakaan kereta Afi Bengawan Jurusan Solo Tanah Abang Satu gerbong Jatuh ke sungai Di Cilongok Banyumas Jawa Tengah Dan sekarang Adalah yang keempat Yaitu Tanggal 11 April 2006 Lima orang Tewas Dalam Kecelakaan Di KRL Vakuan Ekspres Kota Bogor Yang menabrak Metro Mini S64 Jurusan Pasar Minggu Cililitan Di perlintasan Duren Kalibata Jakarta Selatan Dan selanjutnya Yang kelima Yang kelima Yaitu Tanggal 30 Juni 2005 Lima orang meninggal 40 orang luka berat Dan 73 luka ringan Dalam tabrakan Sundulan Yang melibatkan Dua KRL Di Tanjung Barat Pasar Minggu Awalnya Ada gangguan KRL Pakuan Ekspres 221 Yang mengalami Gangguan Di stasiun Pasar Minggu KRL Ekonomi 585 Berhenti Tetapi 10 menit Kemudian Disundul Dari belakang Oleh KRL 583 Sekarang adalah yang ke-6 Yaitu tanggal 25 Desember Tahun 2001 Sebanyak 31 orang tewas Dalam kecelerahan Di Berhabas Jawa Tengah Dalam kereta Api Empujaya Yang menabrak Kereta api Gaya Baru Malam Selatan Ini adalah yang ke-7 2 November 1993 Sebanyak 20 orang meninggal Dan 100 orang terluka Dalam kecelakaan KRL Di Ratu Jaya Depok Dan yang ke-8 Adalah 11 Oktober 1987 Yang kita kenal sebagai Tragedi Bintaro Sampai dibuatnya sebuah film Tentang kecelakaan ini Dan sampai sekarang mungkin Orang Tidak akan lupa Tentang tragedi ini Apalagi dibuatkannya sebuah film Bahkan Juan Palas juga menciptakan sebuah lagu Tentang tragedi ini Sebanyak 196 orang tewas Dan 300 orang terluka Dalam kecelakaan kereta api Di Pondok Betung Bintaro Tabrakan yang juga dikenal Dengan tragedi Bintaro itu Merupakan adu kepala kereta Dalam kecepatan tinggi Yaitu antara kereta api 220 Patas Merak Dan kereta api lokal 225 Dan yang kesembilan adalah Tanggal 20 September 1998 Sebanyak 116 orang tewas Dalam kecelakaan Antara kereta api Uap Bumel yang klasik Dengan kereta api cepat Berlokomotif diesel Modern Tipe BB200 Tragedi terjadi di desa Ratu Jaya Depok Pada tanggal 20 September 1968 Laporan awal menyebutkan Hanya ada 30 orang yang meninggal Dan yang terakhir adalah Tanggal 22 Desember 1944 Berarti sebelum Indonesia Merdeka Remblong kereta menyebabkan 200 orang tewas Serta 250 orang lain luka-luka Dalam kecelakaan di Singgalang Karlang Padang Panjang Yang sekarang di lokasi Res area lembah area Sumba Yang memang cukup terjal Sehingga rawan kecelakaan Demikian 10 kecelakaan Kereta api di Indonesia Yang termasuk Terdahsyat Dari sekarang sampai dulu Sebetulnya ada lagi Kesalahan kereta api Pada tahun 1945 Tepatnya pada tanggal 23 Maret Dan banyak kesalahan-kesalahan Kereta api Yang tidak termasuk Dalam video ini Karena saya hanya melansir Dari sumber CNN Indonesia Demikian Atur Nuhun Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!